Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Mungkul Tretan Mereda TV Liga Santri Nusantara atau LSN Regional Jatim 4 resmi bergulir 15 tim dari pondok pesantren Semadura ini bertarung di lapangan alun-alun Kabupaten Bangkalan Mereka berkompetisi dan saling unjuk bakat agar bisa lolos ke babak 32 besar dalam kompetisi LSN Regional Jatim 4 tersebut Hasan Subir selaku koordinator LSN Regional Jatim 4 menguturkan kompetisi ini berlangsung selama 7 hari Mulai Minggu 28 Agustus hingga Sabtu 3 September nanti Setiap tim hanya bertanding selama 60 menit dan menggunakan sistem gugur Pada babak final penyisian nantinya akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bangkalan Untuk juara 1, 2, dan 3 secara otomatis lolos ke Piala Gubernur untuk mewakili Madura ke babak 32 besar Tentu Liga Santri ini ada hal-hal yang berbeda dengan Liga-Liga seperti yang lain Dari kultur tetap bisa memakai, mereka tetap memakai kultur kesantriannya Seperti nyungkem kuasit Mungkin teman-teman media melihat sendiri bagaimana kultur ini masih melekat terhadap santri Sementara itu pada laga perdana LSN ini, tim kesebelasan Robin FC dari Pondok Pesantren di Kecamatan Keker Berhasil mencukur tim lawan, yakni dari Pondok Pesantren Asafia Kecamatan Blega dengan skor 5-0 5 gol tersebut lahir dari Kaki Faki pada menit 18 dan 44 Notibul Umam di menit 29 dan Seria Aziz Roiz di menit 57 Dari Bangkaan, Tim Liputan Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan